Sejula menteri di kabinet Jokowi sederhana merupakan ketemu parpol yang juga menjadi pengusung koalisi Indonesia Maju. Kebijakan para menteri yang dianggap bernuansa politik jelang pilpres pun jadi sorotan. Dan sampai bulan Juni. Terima kasih gak punya mbak-mbak Presiden. Terima kasih. Jadi tolong ikut bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa? Itulah yang disampaikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Om Partai Golkar Erlangga Hartarto saat pembagian bantuan sosial di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernyataannya Erlangga meminta warga berterima kasih kepada Jokowi. Kini sebagian menteri di kabinet Jokowi mulai bekerja sembari mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi yang identik dengan program yang ditawarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Erlangga Hartarto membantah Bansos dijadikan alat politik untuk membantu meraih simpati di pilpres. Menurut Erlangga, Bansos telah membantu masyarakat terlebih saat krisis seperti pandemi. Ya kemarin kita sudah lakukan sejak COVID dan itu membuktikan salah satu yang menyelesaikan pemulihan ekonomi saat COVID adalah Bansos. Kemudian yang membuktikan di tahun 2023 penurunan inflasi adalah Bansos. Jadi kalau ada yang ingin Indonesia inflasi, pertemuan ekonomi rendah, nah itu kita tahu siapa. Kalau Bansos dinilai sebagai iman politik gimana? Tidak ada, kenapa baru ngomong sekarang? Tidak 10 tahun yang lalu, apa 15 tahun yang lalu. Makasih Pak Erlangga. Sorutan juga terarah ke Menteri BUMN Erick Thohir yang beberapa waktu lalu mengajak Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2. Prabowo Subianto untuk hadir di acara Natalan BUMN. Dalam pidatonya, Erick menitipkan pesan untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia pada masa depan kepada Prabowo. Segala ketulusan, saya, kita semua yang hadir hari ini menitipkan kepada Bapak Prabowo. Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Bapak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prabowo juga disorot saat menghadiri seminar pembangunan JNC World yang digelar Kemenko Perekonomian. Koordinator Nasional Ekomarin menilai ada unsur muatan politik kalau pembangunan JNC World melibatkan Menteri Pertahanan. Kalau saya sih melihat bahwa disitu ada KKP, disitu ada Kemenko PR. Kami malah curiga ini sebagai panggung untuk sarana pemilihan presiden. Dan saya kira Pak Prabowo yang disampaikan, yang saya tangkap ya dari seminar tersebut, lebih banyak membicarakan mengenai masalah sosial ekonomi. Kemiskinan, masalah permukiman, dan lain-lain yang sebenarnya itu masalah sosial ekonomi dan ya tidak perlu. Presiden Jokowi selalu menyerukan netralitas ASN dalam pemilu. Tentunya ini bukan seruan belaka. Presiden dan kabinetnya pun harus menjadi contoh kepada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Pengamat politik Ujang Komarudin bilang seharusnya Menteri atau Pejabat Tinggi Negara tidak memihak, kalau pun memihak, harusnya mundur atau cuti, sebab rawan menteri menggunakan fasilitas negara yang bisa menguntungkan pasangan calon presiden tertentu. Nah, kita harus menjaga netralitas itu penting. Harus menjaga bahwa para menteri itu dalam konteks dia secara pribadi mendukung silahkan. Tetapi, sebagai Pejabat Tinggi Negara, sebagai menteri, ya harus netral. Tidak memihak, misalkan tidak netral, memihak dengan jabatan menterinya, dengan powernya itu, dikhawatirkan yang menguntungkan calon atau paslon tertentu. Membahas soal langkah sejumlah Menteri Joko yang terlihat banyak mempromosikan Prabowo dalam sejumlah kegiatan kementerian, kita sudah bersama dengan tenaga alih utama KSP, Yohanes Joko, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat petang, Mas Joko, Pak Ikrar. Selamat petang, Mas Rahmat. Selamat petang, Pak Ikrar. Baik. Selamat petang, Mas Joko. Baik, Pak Ikrar, bagaimana Anda membaca netralitas dari Kabinet Pemerintahan Jokowi saat ini? Ya, saya harus berterus terang ya, bahwa ya bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI Polri di bawah itu kemudian bisa netral ya. Kalau kemudian baik presiden maupun anggota kabinetnya ya, itu benar-benar tidak netral ya. Khususnya dalam menggunakan kekuasaan ya, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos sebagai politik ya, atau kampanye. Dan juga misalnya penggunaan juga kekuasaan eksekutif ya, di dalam misalnya mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah. Dan kalau kita lihat ya, ini Pak Erlangga ini bukan satu kali ini aja saya melihat beliau mengatakan seperti itu ya, tapi juga Menteri Perdagangan ya, Zulkifli Hasan, Pak Erlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi. Tapi pertanyaan saya, emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi? Kan enggak ya, itu adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, membantu rakyat miskin ya, melalui bantuan langsung tunai itu ya. Kalau dulu namanya bantuan langsung tunai ya, atau BLT, tapi sekarang lebih banyak disebutnya sebagai bantuan sosial atau bansos ya. Jadi ini ada politisasi bantuan sosial juga Pak Ikrar? Ya udah pastilah ya, apalagi kalau Anda tahu, apaan itu bantuan sosial yang terkait dengan perubahan iklim ya, ini juga diperpanjang sampai pertengahan tahun ini ya. Dan kemudian juga ada juga bansos tentang bancana alam juga diberikan kepada daerah-daerah yang terkena angin puyuh atau angin, apa namanya itu, angin yang di wilayah daerah utara Indonesia lah, termasuk Sulawesi Utara. Baik, Mas Joko ada tuduhan soal netralitas dari kabinet ini jelas terlihat lebih ketika ada politisasi bansos. Bagaimana dari istana untuk meyakinkan ini terpisah antara politisasi atau bukan? Bagaimana, Mas Joko? Ya, yang pertama tentu program bansos itu kan bukan program yang tiba-tiba muncul begitu, Mas. Tetapi ini kan program yang memang sudah dirancang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, selalu ada program ini. Apa tujuan dari program bansos? Ya, salah satunya adalah mengurangi tekanan hidup yang dialami oleh masyarakat di bawah. Jadi penyusunan program bansos pun itu bukan penyusunan program oleh satu kementerian atau apa, tapi ini melibatkan antara eksekutif dan juga dilakukan rapat dengan pendapat oleh DPR pada tahun-tahun yang lalu, begitu. Dan RKP-nya diketok di kurang lebih sekitar bulan November, Oktober, November, begitu eksekusinya saat ini. Karena bagaimanapun juga kita lihat kan situasi yang dihadapi oleh masyarakat hari ini, terutama masyarakat kelas menengah ekonomi bawah, karena memang situasi kenaikan harga karena adanya geopolitik global, termasuk juga adanya El Nino, maka ini dilakukanlah bansos itu. Mas Joko, kalau misalkan tadi Anda bilang, ini dilakukan antar lembaga, ada kesepakatan antar lembaga, mengapa sampai ada narasi, terima kasih Pak Jokowi, itu Mas Joko. Iya, terima kasih kan terima kasih pada kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, karena kalau Bapak Presiden Jokowi tidak melakukan kebijakan itu, maka ya bansos-bansos seperti ini juga tidak akan dikucurkan, begitu. Karena yang harus kita lihat jangan hanya dilihat pada bulan-bulan ini, begitu. Prosesnya proses panjang Mas, itu sudah proses setahun yang lalu, belum akan ada prediksi atau apapun situasi politik seperti apa yang diframingkan seperti hari ini, begitu. Baik, Pak Iqrar, tadi soal bansos sudah ada singgung, ada juga kita memiliki liputan ketika Prabowo datang ke acara Natalan BUMN, dan juga ada seminar Giant Sea Wall. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, jadi sebelum saya jawab itu mungkin saya komentari dulu Mas Joko tadi. Silahkan. Memang iya, ini kebijakan negara. Tapi saya yang mempolitisasi adalah menteri ya, khususnya Menteri Koordinator Perekonomian ya, Erlangga Herkarto, dan juga Menteri Perdagangan yang selalu mengatakan bahwa bansos itu dari Presiden Jokowi. Padahal itu kan suatu kebijakan negara yang sudah disepakati ya, baik itu antara Menteri Keuangan, kemudian juga apa istilahnya Kementerian Sosial, dan juga DPR ya. Nah, menanggapi soal Giant Wall atau datangnya Prabowo ke acara Natal ya, itu menurut saya juga sangat politisasi ya, itu mempolitisasi acara-acara tersebut. Kenapa demikian? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian acara Natal tidak semua aja calon Presiden itu diundang ya. Dan kalau dikatakan bahwa Pak Prabowo harus menjaga, apa istilahnya itu, hubungan baik antaragama ya, toleransi antarumat beragama, pertanyaan saya memang cuma calon Presiden Prabowo Subianto yang memiliki program mengenai, apa namanya itu, hubungan yang baik antarumat beragama ya. Kenapa demikian? Karena di dalam keluarganya Pak Prabowo itu memang ada yang Katolik, ada yang Kristen Ortodoks, ada juga yang Protestan ya. Jadi itu bukan hal yang aneh, kalau Pak Prabowo itu misalnya menghadiri acara Natal bersama. Tapi kemudian kalau dikatakan, seakan-akan Pak Prabowo diminta untuk menjaga silaturahmi dan hubungan baik antarumat beragama, buat saya ya, itu Mahfud MD yang jelas-jelas dia seorang ulama, dia seorang muslim yang kemudian tidak sedikit dia diundang ke gereja misalnya begitu. Baik, baik. Mas Joko, bagaimana tanggapannya tadi yang ngepolitisasi menterinya, kak menteri di kabinetnya? Dan sebetulnya arahan dan presiden kepada menterinya itu seperti apa sih soal netralitas ini Mas Joko? Ya kalau yang mempolitisasi, ini kan bukan mempolitisasi, kalau menteri itu menyampaikan apa yang dicapai oleh Bapak Presiden Jokowi, capaian itu kan harus disampaikan juga kepada masyarakat kan terkait kebijakan-kebijakan ini, sehingga apapun yang terjadi ada pertanggung jawabannya begitu. Ini yang harus kita lihat secara utuh begitu Mas, kalau ini dipolitisasi ya tergantung bagaimana kita melihatnya, bisa jadi ini dipolitisasi, tetapi kalau kami melihatnya bahwa ini adalah bagian dari sosialisasi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi begitu untuk bagaimana melakukan antisipasi-antisipasi terhadap situasi yang terjadi hari ini, diantaranya situasi El Nino, diantaranya situasi geopolitik yang akhirnya membuat masyarakat perlu mendapatkan bantuan-bantuan itu. Itu Mas. Tapi harus gimana-gimana Pak Ikrar? Ya, kalau memang itu berhenti sampai di situ, fine. Tapi karena ada kalimat misalnya, siapa yang akan menjadi penerus Presiden, kemudian siapa yang akan melanjutkan program Bansos, kalimat itulah yang kemudian saya katakan sebagai bagian dari politisasi Bansos. Karena Anda jangan cuma melihat bahwa kalimat berhenti bahwa ini sosialisasi dari pemerintah. Jadi ada kesan bekerja sambil berkampanye Pak Ikrar? Betul. Jadi jelas ya, karena Erlangga itu nggak berhenti bahwa ini program pemerintah untuk membantu rakyat kecil, tapi ada lanjutannya bahwa ini program ini akan terus berlanjut jika misalnya ya si A atau si B yang menang. Nah, itu kan berarti buat saya bagian dari politisasinya itu di situ. Pak Ikrar, tapi kan semua menteri yang menyampaikan itu juga ketua umum partai politik yang notabene mendukung Prabowo, Pak Ikrar. Ya, justru di situ. Maksud saya, kalau itu cuma programnya pemerintahan Presiden Jokowi, fine. Tapi saya katakan karena ada anak kalimat bahwa siapa akan menjadi penerus Presiden Jokowi, bahwa siapa yang akan melanjutkan program Bansos, itu jelas-jelas menuju kepada paslon tertentu. Oke. Di situ lah, apa namanya itu, kampanye politiknya. Kampanye politik sambil bekerja sebagai menteri, Mas Joko tadi. Ya, kalau kami sih begini ya, Mas Rahmat ya, Pak Ikrar, yang kita lihat. Bahwa dalam sebuah pemerintahan, kita kan juga perlu berjuang begitu, Pak Ikrar, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan ini sudah benar dan on the track. Sehingga siapapun nanti yang harus melanjut, yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan nasional, itu masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk juga mengarahkan agar hal-hal yang sudah dilakukan yang baik ini, itu tetap dilanjutkan begitu. Itu harus dilihatnya ke situ, bahwa hari ini approval rating, bahwa Presiden Jokowi tinggi kemudian membuat berbagai pihak, berbagai elemen-elemen yang akan terlibat pemilu ini ingin menggunakan tingginya approval rating itu, ya itu kan strategi dari masing-masing elemen itu. Tetapi prinsipnya, Bapak Presiden selalu berulang kali menyatakan dengan tegas secara terbuka begitu, untuk memisahkan antara fungsi-fungsi dieksekutif dengan kepentingan-kepentingan politik. Mas Joko, kalau misalkan masyarakat mempertanyakan soal netralitas itu, komitmen itu, kalau misalkan di pucuk tinggi, di kabinet aja masih ada yang seperti itu, bagaimana kalau rakyat sampai mempertanyakan netralitas kabinet Jokowi ini, Mas Joko? Ya, itulah yang perlu kita klarifikasi, Mas, bahwa posisinya juga harus posisi bahwa yang disampaikan tadi adalah, yang tadi yang Prof. Ikhraf sampaikan, kan fine kalau itu dalam kapasitas sosialisasi. Tetapi ketika ada turunan-turunan ataupun ada statement-statement lain kemudian menimbulkan persepsi-persepsi yang ada di masyarakat berbeda, maka ya kita juga harus luruskan dalam konteks ini bahwa yang dilakukan adalah dalam kapasitas untuk sosialisasi terhadap program-program pemerintah. Pak Ikhraf, jadi untuk menghindari agar tidak berkampanye sambil bekerja, bagaimana? Apakah harus cuti atau mundur? Atau bagaimana menurut Anda agar terjaga netralitasnya, Pak Ikhraf? Kalau menurut saya harusnya memang semuanya mundur ya, karena cuti saja sekarang, Anda tahu ya, Presiden sudah membuat satu, apa namanya itu, skep ya, sebuah keputusan Presiden, bahwa Menteri ataupun Wali Kota, ya itu jelas-jelas ya, Menteri ataupun Wali Kota yang akan maju untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, itu tidak perlu cuti. Dan Anda tahu kalau tidak perlu cuti, apa artinya? Dia bisa menggunakan fasilitas negara ya, dalam bentuk apapun ya, di dalam kampanye politik mereka. Padahal kita inginkan ya, sebaiknya mereka mundur, supaya benar-benar semuanya itu netral. Oke, terima kasih. Baikra Nusabakti Pengat Politik dan juga Mas Joines Joko, tenaga ahli utama KSP, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.